Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Yudhi Pras di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengukur tabung itu yang sudah bermasalah atau belum ya jadi apa itu diukur resistansinya pada pin warnanya disini kebetulan saya ada kasus yaitu televisi dengan merek Sub televisi ini menggunakan tabung slim 21 slim penyakitnya seperti biasa untuk televisi sub itu ataupun jenis slim seperti ini yaitu tabungnya yang mudah sekali bermasalah seperti ini ya karena memang usianya mungkin tidak seawet tabung yang model jadul yang besar itu jadi ini untuk dicek semuanya kondisinya tegangan normal semua elko-elko juga masih bagus solderan disini juga sudah saya solder ulang tetapi warnanya masih dominan merah teman-teman untuk warna dominan merah itu yang jelas warna biru dan juga warna hijaunya tidak keluar ya karena televisi itu menggunakan tiga buah warna dasar yaitu red, green, dan blue apa tadi? nah teman-teman disini yang perlu dilakukan ya untuk pengerjaannya yang pertama kita akan melepas dulu soket CRT seperti ini melepas dulu soket CRT dan dipasangi dan dipasangi soket CRT yang model seperti ini soket CRT ini akan kita jumper tegangan heater jadi kita butuh heater yang diambil dari trafu kecil ini teman-teman trafu ini menggunakan trafu 1A karena saya tidak ada alat yang sudah saya rakit saya menggunakan model seperti ini jadi tinggal dirakit gitu saja ini trafu 1A terserah terus diambil tegangan 6V dikasih kabel seperti ini kita pasang ke jalur heater nah untuk jalur heater ini biasanya pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya pin 6 dan 7 6, 7, 8, 9 ini 6 dan 7 ini ya jalur heater oke untuk jalur heater sudah kita pasang kita nyalakan nah ini kalau belum dinyalakan teman-teman ini ada avo avo kita set di posisi x100 atau x1 kilo kita 100 saja nanti kalau kurang jelas kita pindah ke 1 kilo nah semoga terlihat nah ini yang ini ground jalur 1, 2, nomor 2 ini ground terus nomor 3 ini pin merah kalau tidak salah selang 1 lagi pin 3, 4, 5 ini yang warna biru atau hijau terus yang ini sampingnya heater ini yang nomor 8 ini pin yang biru jadi konfigurasinya bisa beda-beda bisa berubah ya tergantung posisinya ini pokoknya ya ditelusuri dari jalur disini probe hitam kita taruh ke jalur ground lalu kita ukurkan nah ini nggak mau ya teman-teman karena heaternya belum dinyalakan kita nyalakan heaternya oke heater kita nyalakan kita ukur nah ini dia naik ya teman-teman ini heaternya masih nyala pelan-pelan sebentar kita tunggu beberapa detik kira-kira sudah menyala normal kita pasang probe hitam disini ya di ground nah ini terukur sekitaran 100 ya 100 x 100 yang ini kita ganti ke 1 kilo aja supaya lebih jelas nah ini terukur sekitar 5 kilo atau 4 kilo nah ini terukur 10 kilo resistansinya besar yang ini terukur sekitar 7-6 kilo ya 6 kiloan ini nah yang normal itu kelihatannya marah yang ini teman-teman sekitar 4 kilo ini yang ini malah 10 kilo jadi kita akan coba untuk beri tegangan atau kita kejut dengan menggunakan bohlam tutorial seperti ini yang biasanya disebut tembak tabung ya jadi untuk perlu dipahami untuk tutorial seperti ini belum tentu bisa awet lama ya teman-teman jadi ini sebuah memang tabungnya yang sudah bermasalah syukur-syukur bisa awet dan syukur-syukur juga bisa bertahan lama tetapi tidak menutup kemungkinan 3 bulan atau 4 bulan sudah kembali lagi karena memang kerusakan ada di bagian disininya ya teman-teman jadi harus diberi pemahaman dulu kepada usernya kemarin saya sudah menjelaskan ke usernya dan usernya tidak apa-apa yang penting diperbaiki dulu saja nanti dilihat hasilnya seperti apa oke teman-teman langsung saja kita tembak ya ini ya guys ini sudah saya rakit ini bohlamnya intinya ini di seri saja ini langsung dipasang ke 220 tapi di seri dengan lampu bohlam rangkaiannya seperti ini kira-kira nah untuk ketika bohlam ini sudah eh sorry heaternya sudah nyala kita cek lagi karena tadi yang bermasalah itu yang ini yang ini ya normal ini yang masalah dua ini ya yang bermasalah jadi kita tembak yang dua saja nembaknya sepersekian detik saja cuma ditancapkan sebentar saja jangan lama-lama ya di shoot gitu saja nanti kalau lama-lama bisa bahaya jadi sambil dimonitoring nah seperti itu saja dulu cuma di flash gitu saja lampunya tadi menyala ya bohlamnya kita lepas sambil kita ukur nah ini tadi kan sangat besar ya ini sudah mendekati nah ini hampir sama semua tadi kan sekitar 10 kilo kita coba sekali lagi sebentar saja gitu aja kita coba kita coba lagi kita coba kita coba kita coba kita coba sana sudah maksimal segitu yang satu nah ini udah sama semua ya Alhamdulillah ya hampir sama tidak seperti tadi ini untuk kawetannya kita juga tidak jamin kita coba saja dulu Oke teman-teman untuk warnanya seperti ini sudah ada warna biru dan hijaunya tadi cuma merah semua belum sempat tidak sempat memvideokannya sebelumnya teman-teman oke kira-kira segitu dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih